Seorang perantau yang baru tiba di Klaten, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri dengan cara unik. Ia mendirikan tenda di pinggir sungai sejak tiba dari Pekanbaru pada 14 April lalu. Mabrur, warga Dukungaran Desa Melese, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah, mengisolasi diri di sebuah tenda yang dibangunnya di pinggir sungai. Selama 14 hari, Mabrur tinggal seorang diri di tenda berukuran 2x2 meter, tidak jauh dari tempat pemakaman umum dan pembuangan sampah warga setempat. Sepulang dari Pekanbaru pada 14 April lalu, Mabrur memutuskan untuk mengisolasi diri di tempat terpencil. Menurutnya ini sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona di kampung halamannya. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, Mabrur memasak sendiri. Terkadang ada tetangga yang mengantarkan makanan ke tempat isolasi mandirinya. Menurut Mabrur, karantina mandiri efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ia menganjurkan kepada para perantau untuk disiplin mengkarantina diri secara mandiri setibanya di kampung halaman. Dari Klaten, Jawa Tengah, saya Full FND, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.